Halo semuanya, untuk memahami bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris, coba kita lihat dulu yuk kalimat berikut ini. Budi eats pizza. Dalam kalimat ini, budi sebagai subjek melakukan kegiatan eats pizza. Kalimat ini dikenal sebagai active sentence atau kalimat aktif. Coba kita bandingkan dengan kalimat kedua, di mana pizza menjadi subjek. Pizza is eaten by budi. Dalam kalimat yang kedua ini, pizza menjadi subjek yang dikenai pekerjaan oleh eaten by budi. Kalimat ini dikenal sebagai passive sentence atau kalimat pasif. How to form passive sentence? Bagaimanakah pola kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Sebelum kita mengetahui pola kalimat pasif dalam bahasa Inggris, kita lihat dulu pola kalimat aktif dalam bahasa Inggris, yaitu terdiri atas subjek, verb, dan objek. Budi adalah subjek, eats adalah verb, dan pizza adalah objek. Untuk membentuk kalimat pasif, objek dalam kalimat aktif akan berubah posisinya menjadi subjek. Dan subjek dalam kalimat aktif akan berubah posisinya menjadi objek. Verb aktif akan berubah menjadi verb tree yang didahului oleh to be. Sehingga kalimat budi eats pizza akan berubah menjadi pizza is eaten by budi. Itulah pola pasif sentence dalam bahasa Inggris. Sekarang kita bahas terlebih dahulu present simple pasif sentence, di mana kalimat aktif present simple terdiri dari subjek, verb one, dan objek. Lalu, bentuk kalimat pasif present simple adalah subjek pasif plus to be plus verb tree plus objek. Di mana subjek di kalimat pasif berasal dari objek kalimat aktif. Dan objek kalimat pasif berasal dari subjek kalimat aktif. Dan inilah pola present simple pasif sentence. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh present simple pasif sentence. Pertama, kita tentukan dulu subjek, verb, dan objeknya. Contoh dalam kalimat aktif. Budi makes a cake. Bagaimanakah kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif? A cake is made by budi. Perhatikan bentuk verb pada kalimat aktif adalah bentuk verb pertama atau verb one. Sedangkan dalam kalimat pasif akan berubah menjadi verb tree yang didahului oleh to be is. Made berasal dari make, made, made. Dan memakai bentuk is karena a cake adalah subjek singular atau subjek tunggal. Kita lihat contoh berikutnya. Kalimat aktifnya adalah budi, draw, a picture. Bagaimanakah kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif? A picture is drawn by budi. Perhatikan kembali bentuk verb pada kalimat aktif yaitu draw adalah verb one. Berubah menjadi drawn pada kalimat pasif yang didahului oleh to be is. To be is karena subjeknya adalah a picture bentuk singular atau tunggal. Nah, perhatikan juga pola perubahan posisi dari objek aktif menjadi subjek pasif. Dan subjek aktif berubah menjadi objek pasif. Coba kita lihat kalimat berikutnya ya. Kalimat aktifnya adalah Budi doesn't open the door. Budi doesn't open the door. Bagaimanakah bentuk pasif dari kalimat ini? The door is not opened by budi. Perhatikan bentuk verb pada kalimat aktif. Open adalah bentuk verb one. Dan open akan berubah menjadi opened bentuk verb three. Yaitu dari kata open, opened, opened. Dan didahului oleh to be is. Ditambahkan not. Menggunakan to be is karena subjek the door adalah bentuk singular atau tunggal. Dan ditambahkan not karena kalimat aktifnya adalah kalimat negatif. Doesn't menjadi is not. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalimat aktifnya adalah Budi reads the books. Budi reads the books. Bagaimanakah kalimat pasif dari Budi reads the books? Kalimat pasifnya adalah The books are read by Budi. Kita lihat bentuk verb pada kalimat aktif. Reads adalah verb one. Dan pada kalimat pasif reads berubah menjadi read. Karena verb reads adalah read, read, read. Dan didahului oleh to be are karena subjeknya the books adalah bentuk plural atau bentuk jamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contoh berikutnya, kalimatnya adalah Ini adalah kalimat aktifnya. Lalu kita ubah menjadi kalimat pasif. Clothes are not bought by Budi. Clothes are not bought by Budi. Kita lihat bentuk verb pada kalimat aktifnya yaitu by akan berubah menjadi bought pada kalimat pasif yaitu verb tree-nya by, bought, bought. Dan to be yang digunakan adalah are not. Menggunakan are karena subjeknya itu adalah clothes, bentuk plural atau bentuk jamat. Dan ditambahkan not karena kalimat aktifnya adalah kalimat negatif. Budi doesn't. Jadi doesn't disini akan berubah menjadi are not. Kita tambah latihannya ya. Kita lihat contoh-contoh kalimat present simple. Dan kita ubah menjadi pasif sentence. Contoh yang pertama. Wati set the table. Kalimat pasifnya adalah The table is set by Wati. Bentuk verb set tidak berubah ya karena dia bentuknya dari set, set, set. Contoh yang kedua. Iwan wear blue shoes. Kalimat pasifnya adalah Blue shoes are worn by Iwan. Menggunakan to be are karena subjeknya adalah Turer atau jamat. Dan worn adalah bentuk ketiga dari wear. Wear, wore, worn. Kita lihat contoh yang ketiga ya. She pays lot of money. Bentuk kalimat pasifnya. A lot of money is paid by her. Nah, kita lihat disini bentuk subjek she. Dia kan akan ber... Dalam kalimat pasif dia akan menjadi objek. Jadi she berubah menjadi her. Dan paid adalah bentuk ketiga dari pay. Kita lihat contoh nomor empat. You don't write the letter. Bentuk kalimat pasifnya adalah The letter is not written by you. Written adalah bentuk ketiga dari write. Write, wrote, written. Nisi programbait. Berus zekment kitab. Vassoci, contemporary-an mineral war. Ik biblical-an enjoyed. Bye-bye. 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 Contoh nomor 5 Kalimat aktifnya adalah They don't help you Bentuk kalimat pasifnya adalah You are not helped by them Nah disini subject they Dalam kalimat pasif dia akan menjadi objekan Jadi they berubah menjadi them Nah contoh nomor 6 I take photos Kalimat pasifnya adalah Photos are taken by me Atau jika kita hanya mau mengatakan Photos are taken Itu juga sudah benar Jadi tidak perlu menggunakan by me Itu juga sudah benar Nah disini bentuk I subject pada kalimat aktif Dia akan menjadi objek pada kalimat pasif Dan bentuknya berubah Tidak lagi I Tapi me I berubah menjadi me Saat dia menjadi objek Dan taken adalah bentuk ketiga Dari verb take Take, took, taken Jadi take bentuk pertama Took bentuk kedua Dan taken adalah bentuk ketiga Contoh berikutnya Nomor 7 ya He writes poems Bentuk pasifnya adalah Poems are written by him Nah disini ada perubahan bentuk kata Subject he pada kalimat aktif Akan menjadi objek pada kalimat pasif Dan bentuk he akan berubah menjadi him Contoh nomor 8 We play volleyball Kalimat pasifnya adalah Volleyball is played by us Atau jika kita ingin mengatakan Volleyball is played Itu juga sudah benar Nah disini juga ada perubahan kata Subject we pada kalimat aktif Akan berubah posisinya menjadi objek pada kalimat pasif Dan bentuknya berubah menjadi us We subject Bentuk objeknya adalah us Contoh nomor 9 They sing the song Kalimat pasifnya adalah The song is sung by them Song adalah bentuk verb ketiga Dari sing Sing sang song Contoh nomor 10 The people speak English Kalimat pasifnya adalah English is spoken by the people Atau Jika kita ingin mengatakan English is spoken Itu juga sudah benar Spoken adalah bentuk verb tree dari speak Speak, spoke, spoken Untuk contoh nomor 11 Sampai dengan nomor 16 Coba dikerjakan sendiri ya Disini hanya akan diberikan bentuk Subject dari pasifnya Kelanjutannya Silahkan kalian coba sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.